Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgo.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Mobil Eropa memiliki kesan tersendiri di beberapa hati masyarakat Indonesia. Salah satu brandnya adalah BMW. Nah, kali ini mobil bekasgo.id akan mereview sebuah BMW yang biasa kita lihat di jalanan dan tidak asing ya, di mata masyarakat Indonesia. Ya, this is BMW E36318. Nah, biasanya gue mereview mobil berdasarkan kondisinya, karena gue jualan mobil. Nah, mulai dari video ini sampai nanti seterusnya, gue akan membagi review itu menjadi dua jenis. Yang pertama, used car review, di mana kita akan memaparkan tentang fitur-fitur, desain, dan lain-lainnya ya, seperti reviewer-reviewer mobil yang lainnya, dan kedua used car on sale. Jadi, nanti di playlist kita ada dua, used car review dan used car on sale. Buat teman-teman yang mau tahu kondisi mobil yang kita jual, kalian bisa tonton video di playlist used car on sale. Nah, kalau buat teman-teman yang tahu review, bagaimana feel berkendaranya, bagaimana desainnya, bagaimana fitur-fiturnya, kelebihannya, dan kekurangannya, kalian bisa nonton video di playlist used car review. Nah, di video ini adalah video used car review, di mana gue akan membahas sebuah BMW E36318i, berdasarkan desainnya, berdasarkan spesifikasinya, gitu-gitu ya. Nah, nanti juga gue akan membuatkan video used car on sale, di mana gue akan memaparkan kondisi mobil yang gue jual. Nah, sekarang pertama kali gue akan membahas sejarahnya dulu. BMW memiliki kepanjangan yaitu buat menikat wanita. Eh, salah, 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 salah. Yang bener adalah Bavarian Motor Works dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Jermannya, yaitu... Nah, sejarah BMW E36 itu, dia adalah penerus dari E30. Nah, di E36 itu bentuknya lebih modern. Nah, E36 itu mulai diluncurkan pada tahun 1992 dengan dua tipe, yaitu E36318i dengan mesin 1800cc 4 silinder menggunakan kode mesin M40 dan E36320i dengan mesin 2000cc 6 silinder dan menggunakan kode mesin M50. Nah, di tahun 1994, E36318 produksinya dihentikan. Jadi, di tahun 1994 sampai 1995 itu hanya diproduksi E36320i. Nah, mulai tahun 1996, itu E36318i diluncurkan kembali dengan sebutan pre-face lift, E36 pre-face lift. Dimana sejak tahun 1996, E36 itu menuncurkan dua tipe, 318i dan 323i dengan mesin 2300cc. dengan kode mesin M52. Jadi, di tahun 1996 sudah tidak ada E36320i. Nah, E36318i yang tahun 1996 itu E36 pre-face lift. 1996 awal dia pre-face lift. Nah, 1996 akhir dia sudah full face lift. Nah, mobil yang saya review ini adalah E36318i tahun 1996 pre-face lift. Nah, perbedaannya dimana sih? E36 memiliki lampu yang sudah terprojektor dengan bola halogen. Dan istimewanya, dia bisa diatur ketinggian dari lampunya tersebut. Sedangkan untuk lampu jauhnya, dia menggunakan kristal materia reflektor dengan lampu halogen biasa. Nah, perbedaan yang mendasar dari E36318i pre-face lift dengan full face lift. Untuk E36318i pre-face lift itu, dia body kit bagian bawahnya ini dia berwarna abu-abu seperti ini. Jadi, tidak sewarna body ya. Sedangkan yang full face lift dia sewarna body. Jadi, pre-face lift bentuknya begini. Sedangkan full face lift bentuknya begini. Nah, itu bentuk full face lift. Nah, untuk perbedaannya lagi, pre-face lift, dia grillnya seperti ini ya. Kotak begini. Sedangkan full face lift, dia grillnya sudah mulai lebar. Dia sudah mulai lebar ke sini, agak lebar. Nah, itu perbedaan antara pre-face lift dan full face lift. Jadi, sebenarnya perbedaannya itu kecil ya. Beberapa perbedaan doang. Nah, terus untuk pre-face lift, dia perbedaannya, scene-nya ini masih oren. Ya, masih oren. Dia sebelum face lift dan pre-face lift, dia masih oren. Sedangkan full face lift, dia sudah warna bening. Honestly, gue malah suka banget sama BMW E36 yang desainnya itu masih, lampunya masih warna oren. Karena kelihatan banget retro carnya gitu. Jadi, lebih berwibawa, lebih karismatik aja gitu desainnya. Dengan lampu scene berwarna oren dibandingkan lampu scene berwarna putih. Tapi itu selera tergantung orang. Karena banyak juga yang lampu scene-nya oren diganti warna bening. Lampu scene-nya bening malah diganti warna oren gitu ya. Jadi, itu selera masing-masing aja. Untuk di bagian depan memang itu aja perbedaannya. Untuk dari segi desain ya, secara keseluruhan di bagian depan, BMW E36 itu menurut gue dia punya karisma tersendiri gitu. Jadi, dia itu memang mobil tua gitu. Tapi, dia masih relevan sekali bentuknya. Dia masih ganteng, masih karismatik. Ibaratnya kalau orang itu, walaupun udah berumur, tapi dia karismanya masih ada, masih good looking gitu loh. Kalau diibatkan orang. Nah, sama seperti di mobil ini, mobilnya masih sangat karismatik, sangat ganteng, sangat good looking. Apalagi warna hitam begini ya. Hitam itu terkesan elegan sekali mobilnya. Nah, ada sedikit perbedaan lagi antara pre-facelift dengan full-facelift, yaitu di bagian bawahnya sini. Nah, untuk kalau pre-facelift, dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau full-facelift, dia bentuk lubangnya itu lurus. Kayak gini gambarnya. Nah, itu gambar full-facelift. Paling di bagian depan itu aja ya, untuk desain memang sangat-sangat bagus menurut gue, walaupun ini mobil tua. Jadi, yuk kita ke samping kanannya. Di bagian samping terdapat side skirt yang membuat E36 ini semakin terkesan sporty, yang membuat ground clearance mobil ini terlihat rendah dan terkesan ceper. Terangkan di bagian samping juga terdapat over fender yang lagi-lagi membuat kesan sporty di E36 ini. Juga desain kamasnya yang panjang, namun memiliki bagasi yang pendek. Sehingga mobil ini terkesan sangat sporty dilihat dari sampingnya. Yuk, sekarang kita bahas bagian samping dari BMW E36 ini ya. Nah, untuk di bagian samping kanan ini, dia memang mengeluarkan aura-aura sporty-nya gitu ya. Jadi, dari mana sih aura sporty-nya itu sebenarnya ya? Menurut gue, pertama aura sporty-nya itu dari tarikan-tarikan garis yang tegas ini. Ini tarikan-tarikan garisnya sangat tegas, jadi membuat mobil itu lebih muscular gitu, lebih kelihatan kekar. Dari tarikan-tarikan garis ini dan bentuknya yang agak sedikit mengkotak-kotak, tapi nggak mengkotak E30 ya. Jadi, dia lebih-lebih ada lengkungan-lengkungannya gitu. Ini tarikan-tarikan garis yang tegas ini, bikin mobil ini kelihatan keker gitu loh. Nah, terus aura-aura sportnya itu keluar dari kaca depan yang landai. Jadi, kaca depannya itu, kalau kaca mobil pada umumnya itu kan agak sudutnya itu agak tinggi gitu ya. Ini kaca depannya landai, dan atapnya juga kayak sedikit lebih pendek gitu. Nah, mungkin dari situ ya aura-aura sporty-nya E36 itu keluar. Kalian bisa lihat, kalau misalkan kalian lihat dari sini, itu kaca depannya landai. Dan shape dari E36 itu, dia... Aduh, gue nggak bisa ngomong, tapi kalian bisa lihat nanti di videonya ya, bagaimana sportnya E36 ini. Nah, untuk velg sendiri, dia menggunakan velg BMW E36 seri 323. Jadi, aslinya itu velgnya E36-38 itu ring 15, velg kaleng dengan doff. Nah, sedangkan di mobil ini sudah digunakan velg original E36-323 ya, bentuknya seperti ini. Untuk velgnya ini, dia ring 16, untuk aslinya dia ring 15. Nah, E36 pre-fast lift yang gue review ini, dia seperti yang tadi gue bilang di depan ya, dia body kit-nya masih tidak sewarna body, dan ini masih original berarti ya. Ini masih tidak sewarna body, dan memang sengaja dipertahankan ke originalannya di E36 pre-fast lift. Sedangkan E36 full fast lift, dia side skirt samping kanan kiri, body kit depan belakang, dia sudah sewarna body. Nah, untuk sepian sendiri, dia belum re-track, memang dia belum re-track ya, namanya mobil tua. Nah, untuk sepian ini, dia memang warnanya doff. Jadi, apapun mobil E36-38 kalian, itu sepiannya akan berwarna hitam doff seperti ini, gitu ya. Nah, untuk handle sendiri, dia masih menggunakan handle cungkil. Nah, dan warnanya juga warna hitam doff, jadi apapun mobil kalian, warnanya E36-nya, warnanya tetap doff. Sama seperti di sini, warnanya hitam doff, gitu ya. Nah, untuk di bagian samping, cuma ada satu kata yang bisa gue bilang, yaitu keren banget. Jadi, dari depan dia berwibawa, dari samping dia sporty, muscular gitu mobilnya. Dan, ya, gue nggak bisa banyak berkata-kata intinya, mobil ini masih relevan sekali digunakan di tahun 2021. Retro-nya dapet, kerennya dapet, wibawanya dapet, karismanya dapet. Buat yang setuju, tolong komen di kolom komentar ya. Jadi, memang itu sebuah opini, nggak semua orang setuju, tapi ya, mungkin perkataan gue ada beberapa orang yang setuju. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau berpendapat lain, kalian bisa kolom di bawah kolom komentar. Jadi, di bagian samping kanan, itu aja ya. Untuk bagian samping kanan, cukup. Oh ya, di bagian sini dia ada sen. Nah, ini sennya nyala, sen bawaan. Jadi, zaman dulu mobil itu belum kepikiran bikin sen di spion. Jadi, dia bikin sennya di samping sini. Jadi, paling itu aja di bagian samping kanan. Yuk, kita bahas bagian belakangnya. Nah, sekarang gue bakal bahas bagian belakangnya ya. Untuk di bagian belakang ini sendiri, desainnya itu bagus. Ini ya, bagus. Nah, di bagian bagas ini dia ada desainnya itu kayak lurus, abis itu turun gini. Jadi, kayak ada ala-ala ducktail-ducktailnya gitu ya. Jadi, agak lancip bagian samping sininya yang membuat lagi-lagi kesan sportnya itu dia dapet gitu. Kesan-kesan musculernya itu dia dapet. Dan, dari belakang sini dia masih timeless bentuknya. Mungkin dari depan, dari samping, dari belakang mobil ini masih sangat timeless bentuknya ya. Walaupun sudah mulai ada darah-darah retro car-nya gitu. Jadi, gue gak pintar berkata-kata. Tapi, intinya gue seneng banget sama desain dari BMW E36. Memang gak semua orang suka dengan desain sebuah mobil ya. Karena selera itu relatif gak bisa disamakan dan bukan hal yang eksak atau pasti. Tapi, setidaknya mobil ini memang untuk dipakai di tahun 2021 ini lagi-lagi masih relevan gitu. Nah, untuk lampunya sendiri, nah tadi gue bilang kalau pre-fast lift dan sebelum fast lift, dia lampunya warnanya orange. Orange begini, amber begini. Sedangkan kalau misalkan sudah full fast lift, di tahun 1996 akhir ke atas, dia lampunya udah berubah jadi warna bening. Mika bening gitu ya. Nah, kalau gue pribadi lagi-lagi gue suka yang warna orange. Karena dibalik aura mobil ini yang karismatik, scene berwarna orange itu terlihat lebih dewasa gitu. Lebih retro car-nya lebih dapet dengan scene warna orange ini. Nah, kita lanjut. Di sini ada logo BMW. Terus, di sini ada plastik berwarna hitam doff. Untuk buka bagasinya dari sini, di pencet. Nah, dan ini bagasinya agak berat memang. Bantu hidrolik. Nah, ini ada hidroliknya. Di kamasnya juga ada hidroliknya ya. Nah, terus, di sini ada toolkit. Di sini ada toolkit. Biasa ya khas-has BMW, di sini ada toolkit. Nah, di sini ada toolkitnya. Nah, kalau misalkan kalian beli BMW, usahakan toolkitnya masih lengkap ya. Ya, kalau hilang-hilang sedikit wajar sama mobil tua. Terus, untuk bagasinya sendiri. Dia bisa dibilang cukup luas ya. Cukup luas ya. Walaupun masih banyak yang lebih luas dari ini. Tapi, ya lumayan luas lah. Untuk dua koper besar itu masih muat ya. Dan di sini ada tempat akinya. Tempat akinya ada di sebelah sini. Di pojok kanan ini. Dia ada tempat akinya. Sekali lagi, ini bagasinya itu berat. Karena plat dari mobil Eropa itu jauh-jauh lebih tebal dibanding mobil Jepang. Jadi, memang mobil Eropa itu kesannya rigid. Kesannya napak banget di jalan. Karena dari material yang digunakan dan build quality-nya memang sangat bagus. Nah, untuk di bagian memper belakang ini. Dia ada protection guard-nya gitu ya. Plastik. Plastik gini. Nah, ini plastiknya berwarna hitam doff. Nah, jadi kalau misalkan ada serempetan, nggak langsung kena bembernya. Nah, terus di bagian bawah sini warnanya abu-abu kayak yang tadi gue bilang ya. Karena ini pre-face lift, jadi warnanya masih abu-abu. Sedangkan kalau sudah facelift, dia warnanya sewarna dengan body. Nah, di bagian belakang dia juga sudah ada defogger bawaan dan stop lamp belakang. Nah, mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang kita akan bahas di bagian interiornya. Yuk, ikut gue. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian interior dari BMW E36-318. Kesan pertama kali yang gue rasakan adalah sporty. Sporty dan merasa diprioritaskan. Si sportnya terletak di posisi duduk yang memang dia itu desain dashboardnya. Kalau kalian bisa lihat ya. Desain dashboardnya itu dia di bagian sini dia pendek. Di bagian sini dia tinggi. Jadi, memberikan kesan-kesan kita lagi naik mobil sport gitu ya. Jadi, itu sisi-sisi yang membuat BMW ini memiliki kesan sporty. Dan beberapa kesan sporty seperti misalkan tuas personeling ini yang pendek, ala-ala mobil sport yang pendek. Dan konsol tengah ini, konsol tengah ini yang memanjang sampai belakang sini. Ini pada zaman dulu, pesaing-pesaingnya aja nggak kepikiran bikin konsol tengah ini dengan tuas personeling yang pendek. Dan konsol tengah sampai belakang yang membuat kesan mobil ini lebih sporty lagi. Biasanya mobil-mobil dulu ya tengahnya kosongan aja. Tengahnya kosongan, cuma ada hand ramp gitu-gitu. Standar lah ya, kalian ngerti kan ya maksud gue. Nah, sedangkan mobil ini dia udah ada konsol tengah yang dari atas ini turun ke bawah, turun ke bawah sampai belakang. Dan memang BMW itu berhasil membuat desain dashboard yang memiliki aura-aura sporty lagi. Ditambah mobil ini full black, full hitam sepertinya. Dan materi yang digunakan pun juga bagus ya. Untuk sini juga soft touch. Soft touch, soft touch, soft touch semua. Di sini soft touch, di sini soft touch, di sini soft touch. Plastiknya cuma sedikit nih. Di bagian sini masih agak-agak ada kulit-kulitnya gitu. Walaupun nggak diteken nggak ini ya. Nah, di bagian sini baru plastik nih. Di bagian sini baru plastik. Nah, untuk originalnya sebenarnya mobil ini menggunakan jok fabric. Nah, tapi mobil ini sudah di red trim rapi. Di red trim rapi menggunakan MB-TEC. Menggunakan kulit dan red trimannya cukup rapi. Tapi tidak menghilangkan kekerenan, nilai tidak menghilangkan aura-aura positif dari mobil ini ya. Untuk door trim sendiri juga sebenarnya dia fabric ini. Nah, cuman dia sudah di red trim. Nah, di samping kanan sini ada speaker. Di samping kanan dan samping kiri ada speaker. Untuk electric mirror ada di sini. Elektrik mirror ada di sini. Kalau mau sentralok, dia harus mencet dari sini. Belum ada tuas seperti mobil-mobil sekarang. Power window dia ada di sini. Ada di bagian lampu kanan dan kiri. Dan hazard dia ada di tengah sini. Yang gue suka lagi, Ketika hazard ini nyala, Lampu hazard di pencetan ini dia kedip-kedip seirama dengan lampu hazardnya. Di sini ada tempat koin yang soft opening. Tempat koin yang soft opening ya. Tempat koin yang soft opening. Terus di sini ada socket lighter. Kalau misalkan kata reviewer-reviewer sekarang, Di sini ada socket lighter-nya. Terus, AC sudah digital. Untuk yang pre-fast lift, Sejak tahun 1996, AC sudah digital. Pre-fast lift, full-fast lift, AC sudah digital. Sedangkan yang sebelum fast lift, yang tahun 1992 sampai 1994, Dia masih manual. Head unit Baker Grand Prix 2000. Ini masih original-nya juga ya. Jarang ada mobil yang BMW yang masih original. Dan kalau misalkan gue lihat di marketplace gitu ya, Harga Baker ini mahal. Dan bedanya lagi, Mobil ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Jadi dia walaupun single airbag aja, Hanya untuk sisi pengemudi. Dia lebih baik dibandingkan BMW E36 tahun 1992 sampai 1994 yang tadi gue bilang. Di sini ada jam analog. Terus di sini ada Tempat penyimpanan yang basah-basih. Laci-nya sangat kecil banget. Memang untuk storage, Di mobil ini, Gak banyak ya. Untuk storage, Cup holder gak ada sama sekali. Storage sebatas, Cuman ada Konsol tengah ini yang buat nyimpan. Biasa gue naruh parfum di sini. Terus naruh hand sanitizer di sini. Dan kartu-kartu di sini ya. Pada umumnya, Mobil jaman dulu memang gak banyak Storage-nya. Nah, Untuk lampu-lampu sendiri, Dia menghidupkannya dari sini ya. Memang ala-ala mobil Eropa. Tuas sen dan lampu di sebelah kiri. Tuas swiper itu di sebelah kanan. Untuk sen visor sendiri, Dia udah ada Vanity mirror sama lampunya. Kanan-kiri ya. Dia kanan-kiri udah ada Vanity mirror sama lampunya. Di sini juga ada Vanity mirror sama lampunya. Di sini ada Lampu baca. Ada tiga buah lampu baca. Duduk di mobil ini itu Berasa kita diprioritaskan. Karena Desain dashboardnya itu yang Very-very driver oriented. Dan Feel berkendalanya nanti Akan sangat Enak gitu. Gue akan memaparkan Feel berkendalanya nanti. Dan Memang mobil ini Diciptakan Untuk dikendarai gitu. Untuk orang yang suka Nyetir gitu loh. Jadi mobil ini memang Enak banget. Fun to drive. Nah, untuk kacanya sendiri Tadi gue bilang kacanya landai ya. Jadi Kacanya ini pendek. Nah, Ini juga yang membuat kesan-kesan BMW E36 ini Memiliki kesan sporty. Karena kacanya yang landai. Nah, paling segitu aja Di bagian Depan ya. Sekarang kita bakal coba Duduk di bagian belakangnya. Sekarang gue akan Bahas di bagian belakangnya ya. Pertama Yang gue rasakan Saat menutup pintu ya. Kempat-kempat pintunya Pintunya sangat Berat dan solid. Kas-kas mobil Eropa ya. Kedua Duduk di bagian belakang Memang gak buruk. Duduk di bagian belakang Nyaman. Untuk Orang yang tingginya Sekitar 165 cm Itu masih nyaman ya. Tinggi gue 163 cm Dan masih nyaman. Lightroom Masih besar. Headroom masih besar. Tapi Kalau Untuk orang Tingginya 170 cm Itu akan Ya gak senyaman Orang yang lebih pendek Dari 170 cm ya. Karena memang Mobil ini Space-nya itu Gak banyak ya. Walaupun dari luar Kelihatan besar Tapi ternyata Di dalam itu Gak luas-luas amat Kalau misalkan Dibandingkan dengan Mobil-mobil sekarang Seperti Vios Yang Lightroom-nya Luasnya ampun-ampunan Tapi mobil ini Untuk orang yang tingginya 165 cm Ke bawah Itu masih nyaman. Masih bisa Duduk dengan nyaman Dengan enak Dan Kepala ini akan Disanggah Dengan Headrest Nah untuk Yang 318 Memang belum ada Armrest Di bagian belakang Sedangkan yang 323 Dia sudah ada Armrest Di bagian belakang Terus Di bagian sini Sudah ada lampu Terus dengan Handgrip model fix Dan disini Tuas Power Window-nya ya Nah di bagian tengah Sini dia juga Ada tunneling Yang lumayan tinggi ya Karena dia penggerak belakang Jadi dia tunneling Lumayan tinggi Jadi untuk orang yang duduk Di tengah dia kurang nyaman Karena kakinya ngangkang Tapi untuk orang yang duduk Di bagian Kanan dan kiri Itu masih nyaman Walaupun Sejujurnya Walaupun Gue lebih suka Duduk di balik Kemudinya Karena memang Mobil ini diciptakan Untuk Dikendarai sendiri Jadi Duduk di bagian belakang Kesimpulannya Tidak masalah Masih aman Masih nyaman Masih enak Tapi duduk di depan Lebih enak lagi Apalagi untuk Teman-teman semua Yang emang seneng banget Nyetir gitu ya Mobil ini memang Diciptakan Pertama untuk Fun to drive Kedua Sangat driver oriented Nah paling begitu aja Di bagian belakang ya Sekarang kita langsung aja Cobain dong mobilnya Gimana rasanya Ya biar Dari tadi Gue gak Bullshit-bullshit-an gitu Jadi kita langsung cobain aja E36 318i PMW E36 318i Ini menggunakan Kode mesin M43 B18 Dimana dia memiliki 4 silinder segaris Dan mekanisme katup SOHC Dan dapat mengeluarkan tenaga Sebesar 115 HP Di 5500 RPM Dan torsi sebesar 164 Nm Di 3900 RPM Sedangkan Rasio kompresi mobil ini Adalah 9,7 Banding 1 Dimana jika melihat Dari spesifikasinya Kita dapat menggunakan BBM Octane 91 Sampai dengan 98 Dan konsumsi BBM Mobil ini cukup irit Di dalam kota Dia bisa mendapatkan 1 banding 9 km per liter Sedangkan di luar kota Dia bisa mendapatkan 1 banding 10 Sampai dengan 1 banding 12 km per liter Keunggulan dari mesin M43 B18 Ini jika dibandingkan Dengan mesin sebelumnya Yaitu M40 B18 Dia sudah tidak menggunakan Timing belt Melainkan Dia menggunakan Timing chain Dan itu membuat kita Tidak perlu memaintenance Timing belt Dari mesin mobil ini Buat teman-teman yang mau Mencari mobil bekas Tapi bingung Untuk menentukan pilihan Dan melihat Bagaimana kondisinya Mobil bekas goe.id Memiliki Jasa layanan Inspeksi Dan juga pencarian Mobil bekas Buat teman-teman semua Nah jadi Mobil bekas goe.id Punya 2 Paket jasa layanan Pertama Jasa inspeksi only Dimana Teman-teman menentukan sendiri Pilihan mobil bekas Yang ingin dibeli Dan kami akan datang Ke lokasi pengecekan Untuk mengecek Mobil yang teman-teman Kehendaki Dan paket yang kedua Paket jasa inspeksi Plus pencarian Mobil bekas Jadi spesialnya Di paket ini adalah Teman-teman tidak perlu Mencari di internet Mobil apa yang ingin kita cek Tapi teman-teman Memasarkan semuanya Kepada kami Kami yang akan mencari Kami yang nanti akan mengecek Dan kami juga yang akan Bernegosiasi Kepada penjual Sampai mencapai Kata deal Ketika kata deal tercapai Jadi teman-teman Wajib Bertransaksi langsung Kepada penjual Tanpa perantara Dari tim Mobilbekasgue.id Jadi paket yang kedua ini Teman-teman benar-benar Tinggal membayar harga Yang sudah disepakati Yang sudah kita negokan Tanpa perantara dari kita Jadi itu adalah Dua paket Dari mobilbekasgue.id Mengenai jasa Layanan pencarian Dan inspeksi Mobil bekas Nah sekarang Gue lagi nyobain Gue nyobain ya Maksudnya gue lagi Mengendarai sebuah E36 E318 Disini sesuai dengan Yang gue Bicarakan tadi ya Mobil ini fun to drive Posisi duduknya sporty Dan gue biasanya Setelan Tempat duduknya ya Ini gue Bikin agak rebah sedikit Biar gue bisa menikmati Kesan fun to drive Dari mobil ini Biar gue bisa menikmati Rasa berkendaranya Yang memang enak Dikendara gitu Dan Yang gue rasakan ya Karena mobil ini Desainnya driver oriented Jadi kita kalau misalkan Menjangkau apa-apa Menjangkau misalkan Mau ganti radio Atau misalkan Mau ganti Mau Nyalain AC Atau settingan-settingan lainnya Itu benar-benar Enak gitu Jadi kita gak perlu Jauh-jauh menjangkau Tangan kita gak perlu Jauh-jauh gitu Tapi dengan sedikit Sentuhan Sedikit Jarak Tangan Ke panel-panel ini Itu membuat Mobil ini Memang Di design Untuk Kenyamanan si drivernya Kenyamanan si pengendaranya Disini juga ada beberapa tuasnya Jadi Kalau gue bilang Mobil ini Memang Design dashboardnya Untuk jaman sekarang Gak keliatan kuno Karena banyak pencetan-pencetan Banyak Panel-panel digitalnya Dan disini Disini dia ada pengaturan Karena mobil ini Tadi gue lupa bahasnya Karena mobil ini Menggunakan projector Yang bisa diatur Ketinggian lampunya Disini ada pengaturan Ketinggian lampu Sebelah sini Disini ada pengaturan Lampu Backlight Dari speedometer Jadi sebelah pengaturan Ketinggian lampu Ada pengaturan Seberapa Mau seberapa terang Kalian Menyalakan lampu Backlight Dari speedometer Dan panel-panel Di tengah ini Dan panel ini Orangnya 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 semua Nanti kalau misalkan Bisa Di shoot Saat gelap Gue akan shoot Saat gelap Disini seperti tadi Lampu Disini Electric Mirer Gitu ya Dan Rasa berkendaranya Ini ya Untuk performa Mesin sendiri Kalau kata orang E36-378 ini Memang Boyo Mesinnya Memang Kurang bertenaga Karena mesinnya itu Hanya 115 HP Mesinnya itu Hanya 115 HP Dengan Body Dengan body Se Besar Ini platnya Gitu ya Itu Dengan cc 1800 cc Itu memang Kurang Kurang sih tenaganya Jadi banyak orang-orang Yang ngambil 323 atau 320 Untuk mengejar Performa Mesin dari mobil ini Tapi Untuk gue pribadi ya Pertama mobil ini Fun to drive Enak dikendarai Sendiri Dan Menurut gue Orang kayak gue Yang gak butuh Kebut-kebutan Gitu ya Ini udah nyaman banget sih Karena retro car itu Malah Kenikmatannya Ada ketika Lo mengendari Mobil ini Di sore hari Pelan-pelan Sambil dengerin Musik-musik Itu kenikmatan Sebuah retro car Jadi Gue Pribadi ya Pendapat gue pribadi Gue gak Mengejar performa mesin Karena Dengan mesin 3.8 M4 3.800 cc Dengan Tenaga 115 HP Menurut gue Udah cukup Untuk kita menikmati Kesan Fun to drive Di mobil ini Nah untuk Setir sendiri ya Khasnya BMW Itu memang Setirnya itu Feedbacknya itu Berasa banget Di jalan Jadi memang responsivitas Setirnya bagus Kalau misalkan Ada jalan jelek Setir ini Cepet banget ngerespon Jadi ada jalan jelek Goyang 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 gitu Tapi kalau di tol Setirnya stabil Jadi memang Setir ini Pinter lah Ibaratnya itu Feedbacknya ada Buat si pemudi Makanya mobil ini Sangat fun to drive Untuk suspensi sendiri Memang Gue juga ada peran Nyambahin W202 ya Walaupun gue Belum punya Tapi gue pernah nyambahin W202 W202 itu memang Lebih soft Suspensinya Tapi Feel berkendaranya itu Lebih happy Menggunakan E36 Dari beberapa alasan Yang tadi Gue paparkan Feel berkendara Lebih happy Menggunakan E36 Kalau W202 Prioritasnya memang Kenyamanan Mercy Prioritasnya memang Kenyamanan Kalau BMW Prioritasnya adalah Kesenangan berkendara Dan sportinya Itu loh Yang dikejar Namun E36 ini Suspensinya juga Gak keras Masih nyaman Kalian tau lah Mobil Eropa itu Kenyamanannya Gak bisa Di Remehkan lagi Dan untuk Kedapan kabin pun BMW E36 ini Dengan usia yang Sudah tua Masih kedat Jadi kalau misalkan Naik mobil SEGC Atau naik mobil Jepang lainnya Apalagi yang umurnya Sudah tua itu Kalau misalkan Di tol Ngomong sama Penumpang Harus Menggunakan suara yang tinggi Ini Menggunakan mobil Eropa Khususnya E36 ini Kalian bisa ngomong biasa Karena kedapan kabinnya Luar biasa Untuk sebuah Mobil tua Untuk BMW sekarang Ya Kedapan kabinnya Lebih mantep lagi Untuk sebuah mobil tua Ini luar biasa Kedapnya Jadi paling itu aja Feel berkendara Dari gue ya Tentang BMW E36 ini Kalau misalkan Ada yang kurang-kurang Kalian boleh tambahin Di kolom Komentar Buat teman-teman Yang sudah punya E36 Atau pernah punya E36 Silahkan kita sharing Bareng-bareng Supaya kita Sama-sama Berbagi ilmu Dan bisa Bermanfaat Buat teman-teman Yang mungkin Baru mau Mengambil Sebuah BMW E36 Kesimpulannya adalah Mobil ini Adalah Mobil yang Recommended Sekali Untuk dibeli Untuk para teman-teman Yang pertama adalah Pecinta otomotif Pecinta retro car Senang mengemudi Dan Mengutamakan Prestisitas Juga Kenyamanan Karena mobil Eropa Itu gak bisa bohong Kenyamanannya Di atas Mobil-mobil Jepang Walaupun Secara garis besar BMW itu Diciptakan Untuk Alirannya adalah Aliran sport Sedangkan Mercedes-Benz Itu diciptakan Memang Orientasinya adalah Kenyamanan Tapi memang Sesporti-sportinya BMW Akan tetap Lebih nyaman Dibandingkan Mobil Jepang Dan jujur Ketika misalnya Kalian ke kondangan Kalian ke mall Atau ke acara-acara Yang membutuhkan Prestisitas Dengan BMW Yang tua ini Dan logo Di tengah itu Yang sangat khas Kalian akan Ditreat Lebih beda Dibandingkan Kalian menggunakan Mobil Jepang Dengan usia yang sama Misalnya usianya Toyota Corolla Ini grid Corolla Ininya rivalnya Kalian akan Ditreat Berbeda Dengan catatan BMW tua Yang kalian bawa Itu terawat Dan good looking Kalau misalkan BMW kalian Ya jelek Ya sorry to say Ya sama aja Nah kalau orang bilang BMW itu memiliki Desain-desain Yang timeless Termasuk E36 ini Apalagi E46 Apalagi E90 Dan seri-seri BMW Yang lainnya Karena menurut gue Ada satu alasan BMW Tetap Menanamkan Ciri khas Mobilnya Ciri khas Bahasa desainnya Di mobil-mobil Terbaru BMW Dan Hal itu Membuat BMW BMW Lama Itu Terlihat Masih relevan Digunakan Masih relevan Dijajarkan Dengan BMW Sekarang Contoh Desain grill Walaupun Desain grillnya Agak-agak Berbeda Tapi bahasa Desain grillnya Ini sama Nah ini yang membuat Menurut gue ya Desain BMW Lama pun Masih timeless Karena Sekali lagi BMW itu Tetap menanamkan Bahasa Desainnya Dari BMW Lama Ke BMW Baru Jadi bahasa Desainnya Sama Hanya ada Pembaharuan Dan Perbedaan Perbedaan Fitur Tapi Secara Garis besar DNA Itu Desain DNA Sama Maskuler Berwibawa Dan Elegant Jadi Buat teman-teman Yang mau beli BMW Semoga review Ini bisa Memberikan Gambaran Buat teman-teman Semua Dan Kalau Buat teman-teman Yang sudah Punya E36 Kalian bisa Sharing Bagaimana Merawatnya Bagaimana Kesan-kesannya Selama menggunakan E36 Di kolom komentar Di bawah Jadi Segitu aja Review Singkat Gue tentang BMW E36 318 Ini Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Tengah tombol like Kalau gak suka Jangan dislike Gue pamit undur diri Shining out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax